Intro Terima kasih ada masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden apabilu tahun 2024 Bapak ibu sekalian segmen ke enam adalah segmen terakhir di debat kali ini Dimana para calon wakil presiden akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup Untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju podium masing-masing Silahkan Intro Baik Baik kita akan langsung memulai closing statement atau pernyataan penutup dari para calon wakil presiden Kami informasikan kembali dalam penyampaian closing statement atau pernyataan penutup untuk tetap berada di podium Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Anda berbicara Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan sangat penting Untuk masa depan bangsa Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul Kalau pedang hukum tidak tumpul Kita pasti bisa tabrak habis-habisan Program pembangunan akan berjalan dengan baik Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu Yang telah ikut terlibat atau tanpa Bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusahaan alam Yang ibu dan para cucu itu huni Saya teringat tadi ketika membaca Zohorol Fasadu 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 Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit G.A.D. Yang berbunyi begini Barangkali disana ada jawabnya Mengapa di desa dinaraku terjadi bencana Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita Yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa Dan seterusnya Itu bukti kerusakan lingkungan pesan kepada kawan Sudara kami berjanji bahwa kami akan Kembalikan secara bertahap hak rakyat Dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu Kita akan tagih dunia internasional Untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan Sebagai santri NU saya ingin mengutip Dalil Gusdur Taswarruful Imam Alarwayah Manutun Bilmaslah Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya Selesai Baik terima kasih Bapak Mahfud MD Baik Selanjutnya kami beri kesempatan Bagi calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Untuk menyampaikan pernyataan penutup Pak Muhaimin waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara Silakan Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah Tidak ada satupun yang ditinggalkan Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat, adat Dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan Malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia Bahkan Paus Franciscus juga mengingatkan kepada kita semua Posisi yang agak rawan masa depan kita Kita harus melakukan taubat ekologis Taubat itu dimulai dari etika Sekali lagi etika Etika lingkungan dan etika pembangunan Jangan ugal-ugalan Jangan ngangkangi aturan Jangan sembrono Ojo seakar BDW Saudara-saudara sekalian Insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat Kita akan sungguh-sungguh Yang pertama kita akan Anggaran untuk mengatasi krisis iklim Kita tingkatkan secara signifikan Termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa Kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan Yang selanjutnya kita juga akan teruskan subsidi BBM Untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin dan kelompok rentan lainnya Transportasi publik menggunakan energi listrik Juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimbangan Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan Baik, terima kasih Bapak Muhammad Baik, kita akan berikan kesempatan juga Kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Bumingbaka Untuk memberikan pernyataan menutup Waktu ada 2 menit dimulai ketika berbicara Baik, terima kasih Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya Dampak perubahan iklim ini semakin nyata Banjir, kekeringan, kenaikan air laut Ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata Semua masalah ini adalah tantangan zaman now Membutuhkan solusi zaman now Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim Tapi wajib menjaga keseimbangan alam Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin Semoga debat malam ini memberikan gambaran Tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan Yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now Langkah awal menuju Indonesia emas Datang ke TPS Coblos nomor 2 Prabowo Gibran Terima kasih Mas Gibran masih ada waktunya masih ada Cukup Pak Tolanjur Mas Gibran Baik, terima kasih Silahkan hadirin saatnya kita berikan apresiasi Untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan Seluruh rangkaian debat pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda Untuk menentukan pemimpin masa depan Ya dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung Disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung Baik Kami juga mengundang ketua anggota dan sekjen KPU RI Untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung Untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri Hadirin sekalian Dimohon berdiri Kami juga mengundang ketua anggota dan 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 ketua anggota Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hadiri dipersilakan duduk kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.